Kasus HIV-AIDS banyak terdeteksi dialami oleh remaja. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Pati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati menginstruksikan ke setiap sekolah menyiarkan berita acara terkait langkah preventif kasus HIV-AIDS di lingkungan pelajar. Narkoba tidak lain singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Kini persepsi narkoba disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukannya dan dosis yang semestinya digunakan di dunia medis. Menteri Kesehatan pun mengungkapkan, narkoba saat ini tidak hanya jalan masuk bagi munculnya berbagai perilaku negatif, namun juga seks bebas yang berisiko menularkan berbagai penyakit terutama HIV-AIDS. Bahkan remaja saat ini dihimbau untuk tidak berpacaran, pasalnya banyak temuan remaja berusia 15 hingga 24 tahun kedapatan terindikasi melakukan seks bebas. Tak bisa dipungkiri pada tahun lalu saja, keprihatinan semua hal layak terkhusus orang tua, terlihat setelah menyaksikan banyak anak-anak dan remaja harus hidup di balik teralis besi penjara akibat terseret kasus narkoba. Kendati demikian, Kabupaten Pati belum terjeret kasus seperti itu, namun sejauh ini telah terindikasi pengkonsumsi narkoba di galangan pelajar. Serangkaian upaya telah diagendakan oleh BMK Pati, salah satunya pemberian wawasan langkah preventif kebiar bebas narkoba oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Sarpan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mengatakan, narkoba merupakan sarana perusak ketahanan negara melalui kalangan remaja. Untuk itu, sosialisasi adalah penjabaran langkah preventif Dinas Pendidikan Pati dalam menindaklanjuti peredaran narkoba di kalangan pelajar. Narkoba dan juga Bapak atau Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang nantinya sebagai narasumber untuk air. Ucapkan selamat datang, Pak Wala Bagian Beseran. Darah sekalian betapa strategisnya sosialisasi ini kita tahu bersama bahaya dua hal ini, yaitu narkoba dan air. kenapa Dinas Pendidikan memprodukkan sosialisasi ini. Karena dua hal ini, kalau tidak ditanggulangi segini mungkin lebih-lebih pada upaya preventif, itu akan membahayakan ketahanan negara. Sehingga anak-anak muda, anak-anak SMA dan SMK ini sangat pentas sekali karena dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak atau siswa ini pada usia remaja, yaitu remaja, kalau SMK itu remaja awal, sejak 12-13. Kalau NISD itu masa laten. NISD itu umur 7-12. Laten itu artinya nimpul-nimpul itu tidak cepat terkontaminasi dari pengaruh luar. Anak-anak SMA itu nurut-nurut, dibelikan baju kebesaran, kedodoran yang dipakai. Warnanya tidak pernah menolak, warnanya tidak serasi dari anak-anak SMA. Yang dipakai, senang. Lain dengan anak SMK, itu mulai, yaitu remaja awal, usia 13, 14, 15. sudah memasuki masa pubertas pertama. Mungkin anak SMA tanya, kalau saya, Pak, pubertas yang keberapa. Anak SMA itu remaja, sudah pada remaja akhir. Karena setelah usia 18 itu masukin usia diwasa. Tapi masuk pada gulungan kemaja. Dan masa remaja adalah masa yang strong-endal. Masa badai dan topan. Masa-masa yang mudah mendapatkan pengaruh dari luar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kalian diberikan sosialisasi mengenai dua bahaya, baik air maupun narkoba. Sarpan menambahkan, pertumbuhan peredaran narkoba di kalangan pelajar sudah ditelusuri dan memang terindikasi. Oleh karena itu, bukan hanya Pemkapati yang selalu berkoordinasi dengan daerah lain, namun juga telah diinstruksikan kepada masing-masing sekolah menggalakkan langkah preventif terhadap peredaran narkoba. Ketapa bahaya air dan narkoba. Terutama bagi generasi muda karena narkoba dan air itu adalah sangat membahayakan pelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, para siswa karena ini basisnya di sekolah, maka perlu ada sosialisasi kepada para guru dan para siswa, sehingga tujuannya mereka itu terhindar dari dua bahaya itu. Kalau sudah terkena dua hal itu, harapan tidak bisa kita dambakan. Dan orang tuanya juga kasihan nanti. Hal itu perlu dibekali pengetahuan. Dengan pengetahuan tentang dua hal itu, diharapkan mereka terhindar. Sehingga bisa menjadi remaja atau pemuda yang memiliki masa depan. Dalam kesempatan sosialisasi gebiar aksi sekolah bebas narkoba dan AIDS ini, terdapat narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Rekam jejak penanggulangan peredaran narkoba di kalangan pelajar diakini akan berjalan maksimal bila mana pelajar membentuk satuan petugas di dalam sekolah. Tak luput dari gebrakan Pemkapati, saat guys berantas narkoba sudah terdapat di beberapa sekolah ternama di Kabupaten Pati. Susanto, Kabit Pencegahan dan Dayamas BNN Provinsi Jawa Tengah menuturkan, dari temuan yang dilakukan selama ini, sudah terdapat tiga sekolah yang ada di Kabupaten Pati telah membentuk Satgas Anti-Narkoba. Saya akan sampaikan mudah-mudahan walaupun tidak semuanya tetapi Bapak Ibu mulai paham tentang situasi narkotika dan bagaimana upaya penanggulangan karena terus terang disini ada adik-adik semua golnya nanti kita berharap adik-adik menjadi pembihan anti-narkotika Satgas Anti-Narkotika kater anti-narkotika yang dibina oleh guru BK yang dibina oleh guru BK tujuannya apa? menjaga lingkungannya bebas dari narkotika hanya itu golnya sebenarnya dan ini kita butuh seluruh Indonesia dan Satgas harus berkesinambungan mengapa demikian adik-adik pasti usianya tiga tahun harus meninggalkan sekolah perlu Satgas yang berlalu karena saya berharap saat beres dibentuk terbakan kemas ekstrak kulit bulan itu yang sangat baik pemerintah daerah Kabupaten Pati berpesan pada orang tua agar memperhatikan dan mau mendengarkan keluhan buah hatinya dan tidak menyembunyikan jika terdapat anaknya menjadi pengguna narkoba karena alasan malu harapan Pemka Pati selaku pimpinan negara orang tua segera mencari pertolongan untuk merehabilitasi jika anaknya diketahui menggunakan narkoba Oksanurajaisi Malima TV melaporkan selamat menikmati